Pemirsa kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama masih jalan di tempat. Kejaksaan dinilai pasif meskipun Badan Pemeriksaan Keuangan BPK sudah menyatakan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Bagi Anda yang merindukan keadilan di negeri ini, fakta berikut mungkin dapat membantu Anda membuat keputusan. Politik balas budi tampaknya belum sepenuhnya terjadi di negeri ini. Jumlah partai masih saja memberi dukungan untuk kepentingan sesaat. Gatet Pujau Nugroho mungkin sudah merasakannya. Saat posisi politik Gubernur Sumatera Utara itu mulai rapuh, partai Nasdem hadir memberikan dukungan dengan sejumlah catatan. Itu adalah kami melalui berbagai cara. Minta kepada Pak RC untuk menyampaikan islah Pak OC sebagai penasihat pribadi yang sekaligus adalah majlis partai, kemudian nanti orang dekatnya PSP dan juga kepada beliau. Begitu juga dengan HM Prasetyo. Prasetyo menjadi jaksa agung setelah diusulkan oleh partai Nasdem. Akibatnya penegakan hukum dinilai syarat konflik kepentingan. Nah ini yang tidak boleh, ini yang tidak benar dalam proses. Karena berhimpitan dia dengan masalah politik, maka politik bisa mengintervensi. Tidak boleh diintervensi, tidak boleh ada agada politik dan sebagainya. Itu idealnya. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya kemungkinan abuse of power. Terkini, partai Nasdem pula tekat mendukung pencalonan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Meskipun belum terungkap ke publik, namun sikap kejaksaan terkait penanganan kasus dugaan korupsi jual-beli aset sumber waras disinyalir menjadi kesepakatan partai Nasdem dan Ahok. Kejaksaan nilai pasif meskipun Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah menyatakan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Mulai dari sisi perencanaan sampai proses pengadaan, pengadaan, NGOP. Masalah sumber waras itu kan sudah ditangani oleh KPK ya. Apabila perkara itu sudah ditangani oleh salah satu instansi, yang lain tidak menangin lagi. Pernyataan Amir Yanto dinilai sebagai sikap tidak konsisten kejaksaan agung. Publik pun khawatir. Pernyataan itu sebagai wujud intervensi politik akibat status jaksa agung sebagai mantan kader partai Nasdem. Bila benar apa yang menjadi kekhawatiran sejumlah pihak itu, kemana lagi rakyat harus mencari keadilan? Tim Liputan MNC Media melaporkan.